SCP-387 merupakan sebuah kotak dari mainan anak-anak, yaitu adalah Lego, yang memiliki desain yang normal dengan Lego biasanya. Bentuk-bentuk yang tidak ada di set yang normal pun ada, seperti lingkaran yang seperti ban dan prisma ada di sini. Ketika disentuh dengan tangan manusia, maka mainan tersebut akan bergerak dengan sendirinya. Orang-orang bisa berinteraksi dengan Lego yang hidup tersebut dengan damai, karena mereka tidak menganggap orang-orang itu adalah ancaman. Jika dibiarkan selama beberapa jam, orang-orang dan bangunan Lego yang ada di sana akan berubah. Mereka akan mulai berkelompok dan bekerja sama dengan orang-orangan Lego lainnya yang ada di sana. Mereka pun akan menggunakan SCP-387 untuk membangun dan memperbesar kota Lego untuk mereka tinggali. Ketika bagian bawah dari SCP-387 diisi dengan Lego, maka Lego yang ada di situ akan menduplikasi dirinya sendiri sampai penuh. Sama halnya seperti jika diisi Lego yang melebihi jumlah dari ukuran SCP-387, maka ia akan mengecil dan menyesuaikan jumlahnya sesuai dengan ukuran SCP-387. SCP-387 disimpan di dalam site 19 milik Foundation. Siapapun boleh menggunakan SCP-387 untuk keperluan penelitian, tetapi mereka akan dicabut aksesnya jika menyalahgunakan SCP-387. Eksperimen Sebuah pesawat yang terbuat dari Lego pun dibuat dan ditaruh di dekat sekumpulan orang-orangan Lego SCP-387. Hasilnya, orang-orangan Lego itu pun mulai bekerja dengan membuat bandara untuk pesawat tersebut. Beberapa jam kemudian, pesawat-pesawat tersebut sudah diisi dengan bahan bakar yang mereka buat dari SCP-387 dan beberapa pesawat pun sudah berhasil untuk terbang. Pesawat tersebut terbang mengelilingi ruangannya dengan kecepatan yang rendah, demi menghindari kecelakaan. Dalam beberapa percobaan, SCP-387 dapat membantu menaikkan moral dan sikap pekerja Foundation sebanyak 87%. Saya menyarankan untuk SCP-387 bebas digunakan oleh siapapun yang bekerja di sini untuk bermain-main dengannya. Eksperimen Beberapa balok berbentuk Mega Bloks mirip seperti Lego tapi bukan Lego original ditaruh di dekat orang-orangan Lego yang ada di sana. Ketika hal itu terjadi, mereka pun terdiam dan berhenti melakukan pekerjaan mereka. Semuanya langsung melihat ke arah Mega Bloks tersebut bersama-sama dan... Hmm, sepertinya tidak ada yang sebenarnya aman sama sekali terkait semua hal ini.